Hai semua assalamualaikum salam sehat dan bahagia selalu hari ini Vivi mau berbagi resep yaitu olahan dari tahu yaps tahu itu adalah lauk sejuta umat jadi mau diapain aja banyak ya kreasinya di sini Vivi sudah beli tahu lapan potong satu potongnya itu di sini harganya seribu rupiah dan kali ini Vivi mau berbagi resep olahan tahu dijadikan goreng bacem ya untuk bahan-bahannya di sini ada daun salam melengkuas dan 100 gram gula kelapa di sini Vivi pakai kecap bango yang harganya seribuan itu persaset untuk bumbu uleknya ada garam kemiri bawang merah bawang putih merica dan ketumbar Vivi pakai ketumbarnya agak banyak biar resep ya bumbunya di sini pakai satu sendok makan full ini diulek sampai halus bumbu uleknya sudah halus langsung dimasukkan ke dalam wajan ditambah dengan air secukupnya ini dari tadi tahunya satu blok Vivi jadikan dua potong ya long glass daun salam gula kelapa pokoknya ini nanti direwubu sampai dia resep kurang lebih 45 menit agak lama ya agar si bumbunya bener-bener resep setelah direbus selama beberapa saat ditambah dengan satu saset kecap bango yang harganya seribuan tak lupa Vivi juga menambahkan satu sendok makan minyak goreng ini resep asli dari ibu Vivi yang asli Jawa Tengah ya katanya ini biar si tahunya itu ngelenti Vivi tambahkan penyedap roiko ini opsional ya bisa ditambah bisa enggak setelah setengah jam perebusan ini kuahnya sudah mulai menyusut tips dari Vivi kalau masak tahu bumbu bacanya di pagi hari lebih baik gorengnya di sore hari jadi udah bener-bener resep si bumbunya itu ya selanjutnya tadi setelah beberapa jam saya diamkan di kulkas selanjutnya kita goreng warna tahu sebelum digoreng itu emang agak pucat tapi setelah digoreng itu jadi kecoklatan ya jadi jangan khawatir kalau itu gagal tidak itu emang seperti itu Taraaa ini dia tahu bacem ala Vivi nya sudah jadi jika kalian mau masak atau bikin di rumah ikuti step by step cara masaknya dan jika kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini boleh langsung di like subscribe dan share share terima kasih banyak wassalamualaikum sesuaiya ya High E Terima kasih.